Intro Sport Lover Lubuk Linggau Jadi lokasi pengusatan latihan timnas sepak bola wanita U15 Jelang keikutsertaan tim Serikan di Indonesia ini di Piala AFF di Laos Target tim asuhan Ruli Nere ini masuk 3 besar 24 pemain sepak bola wanita yang tergabung dalam timnas U15 Galanita Mulai melakukan pemusatan latihan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan sejak kemarin Timnas Serikan di Indonesia ini menjadikan Stadion Petanang sebagai home base mereka selama 1 bulan ke depan Pemusatan latihan ini dilakukan timnas sepak bola wanita Sebagai persiapan mengikuti Piala AFF Galanita U15 yang akan digelar di Laos pada Mei mendatang Pelatih Ruli Nere pada tahap awal memberikan menu latihan untuk meningkatkan performa fisik anak-anak asuhnya Sebelum masuk pada materi latihan strategi dan taktik Di sini? Di sini, semuanya sampai terakhir di sini Di Jakarta di mana kita tidak melakukan aktivitas lagi karena takut perubahan-perubahan Dan U15 ini masih apa ya, masih banyak perhatian ekstra di luar lapangan Jadi kita betul-betul di sini dipokuskan latihan pagi sore, pagi sore Lati fisik sudah lengkap, teknik ada dua, jagawang ada satu Dokter, fisioterapi dan kita Lubuk Linggau ini membantu dalam segala hal Dokternya juga turun, asisten dokternya juga perempuan semua Ibu wali kotanya juga sebagai ibu angkat Jadi saya di sini mudah-mudahan awal yang terbaik Timnas Galanita nantinya akan menggunakan tiga lapangan Yang ada di bumi Silampari Selain Stadion Petanang, mereka juga akan menggunakan lapangan Silampari dan Kayu Aran Pemain timnas sepak bola wanita U15 yang melakukan pemusatan latihan di Lubuk Linggau Sudah mendapatkan menu latihan fisik, kemudian diselingi strategi Ini dilakukan pelatih untuk menyiapkan kedekatan antar pemain Pada sesi latihan lanjutan juga dilakukan seleksi untuk posisi penjaga gawang Yang diikuti pemain dari Lubuk Linggau sebagai tempat dilakukannya TC timnas sepak bola wanita tersebut Target kita minimal tiga terbaik Tapi maksimal kita harus percaya diri Kita ingin juara Tapi minimal tiga terbaik Tim ini juga memberikan peluang Karena dari yang ada ini Tidak semuanya nanti akan terbeli Tapi ada peluang satu Mungkin penjaga gawang Yang seharusnya harus tiga terus berangkat Ini baru ada dua Mudah-mudahan itu didapatkan dari Timnas sepak bola wanita U15 Menargetkan masuk tiga besar pada piala AFF di Laos nanti Lagi! UU! Sekali lagi! UU! Indonesia! Inilah yel-yel khas pemain tim nasional galanita U15 Yang sedang berlatih di Stadion Petanang Sports Center Kota Lubuk Linggau Yang yel-yel ala militer ini bertujuan Untuk menjaga kebersamaan dan wajib dinyanyikan sebelum dan sesudah latihan Mereka sedang berlatih untuk mengharumkan nama Indonesia di piala AFF nanti 24 pemain dari 8 daerah di Indonesia Ikut dalam pemusatan latihan di Lubuk Linggau ini Latihan fokus pada strategi bermain Seperti cara menghadapi lawan Satu lawan satu dan satu lawan dua Strategi bertahan Serta latihan fisik Kita tadi latihan defense Bagaimana satu lawan satu Dua lawan dua Terus kita lakukan dengan grup Jadi anak-anak ini kan harus memahami Bagaimana prinsip-prinsip bertahan Karena satu lawan satu itu adalah Sangat penting sekali Untuk anak-anak yang mesti mengetahui Karena mereka ini kan dari daerahnya datang Mungkin menurut kita belum diajarin Jadi kita harus kasih Apa Apa Pemahaman ini Tim nasional sepak bola wanita U15 Yang saat ini melakukan pemusatan latihan nasional di Lubuk Linggau Saat ini masih fokus pada pemantapan fisik pemain Dalam waktu tertentu untuk melihat kemajuan performa squad serikan di timnas U15 Ya kita hari ini Terutama kita nyari latihan fisik Fisik anak-anak kita Tingkatkan dalam bentuk permainan Dalam game sebelas lawan sebelas Karena kemarin kita Test kemampuan mereka Ibi test dengan kecepatan 15 meter itu segala Mereka kurang Jadi itu yang kita latihan tadi Kita untuk meningkatkan Kondisi fisik Pemain juga masih akan menjalani seleksi Karena hanya 21 pemain yang akan diboyong ke Laos Yang akan turun di Piala AFF Yang akan turun di Piala AFF Yang akan turun di Piala AFF